file backup untuk tampilan super widget seperti ini guys gitu ya dan itu bisa berjalan dengan baik di HyperOS 2.0 kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta dan temen-temen di sini saya mau kasih info aja nih ya kayaknya di video tampilan awal dulu di Poco F6 saya ada yang kelewat guys itu adalah super wallpaper ya ini bagai sebagian orang super wallpaper ini sangat apa ya diinginkan gitu ya di beberapa device Xiaomi nya karena memang bagus banget sih guys nah akhirnya memang ternyata setelah update ke HyperOS 2.0 2.0 sekarang di Poco F6 resmi guys ada super wallpaper ya nah kita bisa akses langsung ke sini ke bagian wallpaper ya kemudian bisa langsung aja ke bagian sini nih nah akun kemudian langsung ke wallpaper ada sekarang di sini guys wallpaper super nah kalau misalkan temen-temen bisa lihat video saya yang lalu-lalu itu di Poco F6 ingin aktifin super wallpaper ini itu dengan cara lain kita masuk ke activity launcher nah kalau sekarang ini sudah resmi guys di Poco F6 ya ada super wallpaper Iya dong masa gitu ya generasi pas pertama rilis Poco F3 ini ya temen-temen ya oke nah ini sudah ada super wallpaper nya gitu loh ya Nah kalau kita coba masuk ke sini ya ke setting ya kalau kita coba di sini kalau lewat sini juga bisa sih di Poco F3 ya Nah ini temen-temen bisa langsung aja ke bagian wallpaper kemudian ke bawah ya Nah langsung ada disambut dengan wallpaper super kita tinggal diklik aja dia akan langsung masuk ke sini guys tuh ya temen-temen ya ini di Poco F3 ini di Poco F6 kali 2 nya dari Poco F3 Poco F6 Oke guys ya dan semuanya stabil enggak ada yang ngebug guys ya Nah salah satu contoh juga nih di sini saya di Poco X6 Pro ini saya pakai kombinasi dengan super wallpaper ya karena banyak yang nanya juga Bang itu temanya keren Bang ya itu pakai jenis ikonnya ikon apa terus itu kok banyak widget-widget aneh gitu ya seperti ini ya Nah ini temen-temen saya aktifin super widget ya itu sudah pernah saya bahas juga itu ada aplikasi ataupun ada file backupnya temen-temen nanti di backupkan nanti saya sertakan di deskripsi kalau misalkan temen-temen ingin coba file backup untuk tampilan super widget seperti ini guys gitu ya dan itu bisa berjalan dengan baik di HyperOS 2.0 enggak masalah guys ini buktinya di Poco X6 Pro sudah HyperOS 2 juga sudah aman tidak ada bug guys nah kita lihat guys disini di Poco F6 disini saya mau coba apa ya ganti wapernya saya sudah bosan dengan wapernya seperti ini guys nah disini kita akan coba gunakan wapernya super ya oke nah dan jangan lupa guys setelah update ke HyperOS 2.0 itu temen-temen wajib dicek juga ya pembaruan aplikasi sistem karena takutnya di beberapa device meskipun sudah update ke HyperOS 2.0 si aplikasi sistemnya dia enggak di update dan itu juga bisa mempengaruhi dan bahkan bisa tidak muncul untuk super wallpapernya nah jadi temen-temen sebaiknya dilihat di pembaruan aplikasi sistem ini ya yang ini ya yang atas ya kalau yang bawahnya enggak usah ini mah aplikasi-aplikasi bawaannya ya nah bawaan iklan gitu ya temen-temen intinya yang pasti di sini aja nih fokusnya gitu oke di sini kita langsung saja masuk ke dalam sini guys personalisasi ya kalau kita lihat di Poco F6 nah ini kebawah temen-temen di sini ada di sini guys sebelumnya enggak ada ya Nah wallpaper super ya nanti tinggal diklik aja dan kalau kita coba lihat dari paling bawah dulu ya kita lihat di planet Mars di sini dia aman enggak ngebak kita lihat tampilan-tampilannya seperti ini guys tuh ya kemudian di sini ada earth atau bumi ya nah ini guys tuh temen-temen ya dan di sini untuk pilih tampilannya juga aman dia enggak ngebak ya tuh wih keren banget guys ya seperti ini Hai super wallpaper di Poco F3 sudah sangat stabil guys sorry F6 ya kok F3 F6 sudah stabil ya dan juga di Mars juga aman ya pilih tempatnya tuh cuman posisinya di sini masih malam hari jadi dia enggak merah guys ini fitur ketika di malam harinya atau di bagian gelap sisi gelap planet Mars guys gini ya Hai nah ya tuh gitu guys Oke kita lihat di Saturnus nah satu terus juga animasinya aman stabil lancar enggak ngebak mantap ya mantep banget ini guys nah cuman di sini untuk di Saturnus ini dia enggak bisa pilih ya nggak bisa pilih titik lokasinya enggak tahu nih kalau di yang lain bisa enggak atau sama ya Oke sama ya yang lain juga sama untuk Saturnus dia enggak ada tempat pilih lokasinya cuman gini aja karena ini buatan guys bukan fotoril ya Oke kita lihat di geometri geometri juga ya aman ya stabil lancar aman ke kemudian di sini di puncak salju biasanya puncak salju nih suka error tapi di sini aman ternyata guys puncak salju keren nah ini kemudian ada bulan ya nah bulan aman nah kalau bulan di sini kita bisa pilih tampilannya nih dan dia ada beberapa banyak case disini tuh ya saya suka pakai yang ini nih nah saya suka pakai yang ini guys untuk si tampilannya ya oke di sini kita terapkan aja teman-teman ya untuk tampilannya kita gunakan ini dan langsung aja kita terapkan langsung kita nah ini guys tampilan selalu aktif AOD hidupkan tampilan selalu aktif AOD agar dapat menggunakan fitur ini jadi kalau misalkan teman-teman di sini ingin menggunakan wallpaper super itu wajib aktifkan AOD nya tapi dengan catatan baterai akan sedikit lebih boros ya langsung aja kita kestelan di sini kita aktifkan AOD nya di sini untuk tampilan itemnya dia bisa matikan penghemat baterai dan hidupkan selama sebutik saya pakai yang cerdas aja guys nah eh biar baterai lebih hemat oke kalau sudah kita balik lagi ke bulan kemudian pilih lagi tampilannya kalau sudah yang ini langsung kita terapkan dan dia langsung berhasil diterapkan gitu guys ya caranya dan kita lihat teman-teman sekarang sudah berubah ya untuk si tampilannya nah kalau misalkan teman-teman teman-teman ingin menggunakan jenis tampilan seperti ini ya ikonnya ini kalau nggak salah ikonnya saya lupa guys kita lihat dulu di di Poco X6 Pro tampilannya itu apa ya untuk ikonnya kita langsung aja ke bagian custom tema di sini bakal kelihatan ikonnya nah ini Tormek ya Tormeka lagi itu teman-teman ikonnya kita gunakan tema dari Tormeka oke nah di sini kita lihat guys apakah Tormeka di saya ada kita lihat guys ya ke tema Tormeka ada guys nah ini kita gunakan yang ini kemudian untuk di customisasinya kita hanya gunakan ikonnya aja seperti guys dan juga sistem ya langsung kita terapkan boom nah ini masalah kompatibel ada beberapa yang tidak kompatibel dengan Poco F6 dari temanya nggak apa-apa mengerti aja nah dia langsung menerapkan dan tema berhasil diterapkan sekarang kita langsung aja lihat keluar balik lagi dan nah sekarang tampilannya sudah seperti ini dengan tema dari Tormek oke seperti itu teman-teman ya nah ya ini kembar guys sama dengan yang ada di Poco X6 Pro lihat tuh ya oke teman-teman seperti itu ya nah jadi semoga informasi ini bisa memberi apa eh penjelasan buat teman-teman ataupun yang belum tahu di Poco F6 sekarang sudah full ya stabil superweb-web-nya bisa langsung dicoba aja guys ya oke itu aja semoga informasi bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap selamat menikmati selamat menikmati